assalamualaikum selamat datang di channel aku si kumpai channel sebelum kita lanjut videonya jangan lupa di subscribe dan klik tanda loncengnya ya teman-teman pagi ini saya mau teman kakak saya mengambil pesanan hading itu di pasar karyaman nah untuk pagi ini kita belusukan di pasar pagi ya teman-teman sebenarnya kemarin sore kita sudah banyak juga belanja tapi karena esoknya acara pesta di rumah kakak saya untuk ambil dagingnya sekarang biar dagingnya masih fresh ikuti video saya sampai selesai jangan lupa di like comment share dan subscribe ya teman-teman nah ini adalah khusus tempat orang jual daging ya Nah waktu saya masih di SMA ini tempat jual makanan atau kapiala lagi tuh teman-teman nah ini adalah pesanan daging kita kita menunggu tinggal daging untuk sup ya kayak tulang-tulang yang dicancang nah ini diantar sama sama emasnya untuk pesanan daging kita ke tempat kita belanja bahan kayak seperti cabai bawang karena nanti diantar ke rumah ya teman-teman biar sekalian aja nah ini kondisi pasar tempat orang jual ikan dan bahan rempah-rempah gitu teman-teman tapi ini pasarnya sampai sore kalau disini paginya tidak terlalu rame ya nanti kita lihat pasar ya paginya yang diluar itu rame sekali teman-teman dan bahan-bahannya jauh lebih murah juga daripada yang tempat ini nah disini ada tempat kita beli bahan-bahan tempatnya yang udah dipesan kita titik dagingnya untuk gantar juga ya teman-teman nah sekarang kita menuju tempat pasar pagi yang rame yang tempat orang banyak jual bahan-bahan tempat gitu ya teman-teman nah sebelah kanan tadi ada pasaran tempat orang jual baju dan sebagainya teman-teman nah kita menuju ke sana kalau ke sebelah kiri-kiri itu orang jual makanan kayak ceming-cemingan gitu nah ini adalah tempat orang jual rempahnya sangat murah ya teman-teman daripada kasar yang lainnya di sini sayur aja di kekat Rp5.000 nah kita mencari asam kesturi itu kita beli daun jeruk dulu ya teman-teman itu satu kantong itu berapa ya saya lupa pokoknya murah Rp3.000 atau Rp2.000 gitu nah kita pergi beli alat sirih ya teman-teman bukan beli bunga dan sebagainya karena kalau di tempat saya di Minang kalau kita ada acara pesta dan sebagainya kita ada namanya carano carano itu diisi dengan perlengkapan sirih nah jadi kita beli sirih gambir apa namanya itu saya lupa namanya habis itu pinang alat-alat sirih pokoknya lengkap disini kita beli ya teman-teman nah kita serapan dulu ya teman-teman dengan kecil kampung yang pakai jantung pisang ya teman-teman karena kita udah 2 jaman untuk selilingnya jadi kita udah lapar ini udah jam 9-an ya teman-teman nah dari hasilnya kita belanja tadi kita beli ayam belanja kita diantar ya teman-teman nah ini udah masak ini saya ambil videonya sore hari ya teman-teman juga ada rendang lupa di videokan ini juga udah dirilis banget ini yang masak banyak banget ya teman-teman yang sama tetangga ini gulai sampah di ikan tongkol nah ini mau masak nasi lama nasi lama itu beras ketan yang dikasih santan dan kunyit ya teman-teman nah ini saya tak bisa video sedikit aja karena kerjaan kita lagi banyak sangat hidup ini penampakan emak-emak lagi masak di belakang ya teman-teman lagi tentang berbeda dan kita bersotoh lagi masak teman-teman ya teman-teman ya teman-teman kalau pada pesta masak rendangnya ini pakai ini ya teman-teman pakai kayu itu lebih enak ini yang sebenarnya bikin rendang enak teman-teman nah ini adalah sebagian ya teman-teman sebagian dari belanja kita yang saya tak video karena yang lainnya udah dibongkar sama tukang masaknya dalam karung yang udah keluarin daging dan ayamnya sebagainya teman-teman ini hanya sebagian ya macam-macam bumbu dapur lah ya teman-teman kita tak beli bumbu dapur aja kita juga beli kayak teh kopi gula kecap dan lainnya nah ini adalah persiapan pesta untuk besok ya teman-teman udah udah ada piring dan semuanya udah dipercihkan tinggal kita pergi nah ini ada si ganteng ini anak saya nah ini adalah penampakan suasana pesta sedikit untuk besok ya teman-teman nah pestanya itu bukan pesta penganten tapi adalah pesta meresmikan rumah yang sudah jadi namanya Barale Kuduk-Kuduk atau coba tagak rumah kalau di kampung saya di Pariaman mungkin kalau di daerah lain kayak sukuran kayak gitu tapi kalau di tempat saya itu dibikin pesta teman-teman pakai organ ada musiknya juga wah ada si ganteng lagi nah dia penasaran saya mau bikin apa gitu nah ini ada penampakan tatanan kursi sebelum pesta ya teman-teman terima kasih telah menonton video selesai sampai selesai tunggu video berikutnya ya empas pestanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu di next video selamat menikmati